Bahasan kita adalah seputar bagaimana caranya menghindari perceraian. Selamat menikmati. Dan selalu diberikan kemudahan dimanapun Anda berada. Kali ini, bahasan kita adalah seputar bagaimana caranya menghindari perceraian. Dalam rumah tangga, namanya ganjalan itu wajar. Kerikil tajam itu juga wajar. Perselisihan juga wajar. Tetapi kita perlu waspada bila perselisihan ini kemudian mengancam keutuhan hubungan. Itulah mengapa saya merasa perlu membagikan hal-hal apa saja yang kiranya bisa kita lakukan manakala rumah tangga kita sedang diuji agar perceraian tersebut tidak sampai terjadi. Yang pertama, dan bisa dibilang paling penting adalah jangan menyalahkan satu sama lain. Jika Anda berdua saling menyalahkan, suasana akan jadi semakin keruh. Kalaupun misalnya pasangan Anda tidak bisa berbesar hati dan menyalahkan Anda, tidak perlu membalasnya dengan nada yang sama tinggi. Berikan ruang agar Anda berdua bisa sama-sama memahami bahwa ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Lalu yang kedua, bersedialah untuk berkompromi. Kompromi merupakan satu hal yang penting dalam rumah tangga. Adakahnya kita belum mengesampingkan keinginan individu demi mewujudkan keinginan bersama? Yang ketiga, mari saling mendengarkan. Ini merupakan salah satu cara paling ampuh untuk menghindari perceraian. Dengarkan sudut pandang pasangan Anda, agar pasangan Anda pun bersedia mendengarkan sudut pandang Anda seperti apa. Sebab seringkali masalah komunikasi merupakan penyebab atau akar dari segala macam permasalahan yang muncul dalam suatu hubungan. Yang keempat, utarakan perasaan Anda. Agar pasangan Anda pun paham yang Anda inginkan ini seperti apa. Karena tidak jarang pertengkaran terjadi karena salah satu pihak menginginkan sesuatu tapi tidak mau mengatakannya, sehingga jadi uring-uringan saja. Yang kelima, luruskan kesalahpahaman yang ada. Karena kesalahpahaman akan menjadikan pasangan menjadi hilang rasa percaya. Yang keenam, penting juga bagi kita untuk belajar memaafkan dan melupakan. Karena tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Kalaupun pasangan pernah berbuat salah, tidak perlu diingkut yungkit. Jika Anda membiasakan diri mengungkit apa yang pernah terjadi di masa lalu, maka masalah tersebut tidak akan pernah selesai. Yang ketujuh, bila memang Anda merasa butuh waktu untuk diri Anda sendiri, maka luangkanlah waktu untuk diri Anda. Sebab yang namanya bosan itu wajar, dan ada kalanya Anda perlu waktu untuk menenangkan diri dari pikiran yang suntuk. Yang kedelapan, bersepakatlah dengan pasangan untuk membangun dan mencapai suatu tujuan tertentu dalam rumah tangga tersebut. Jika Anda berdua punya tujuan atau keinginan yang ingin dicapai bersama-sama, maka kemungkinan untuk berpisah akan menjadi sangat kecil. Sedangkan yang terakhir, atau yang kesembilan, segarkanlah penampilan Anda secara berkala, agar pasangan tidak mudah bosan, agar penampilan Anda senantiasa terlihat lebih menarik. Nah, kurang lebihnya itulah sembilan cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari perceraian manakala hubungan rumah tangga kita sedang diuji. Lalu bagaimana? Bila kita sudah melakukan sembilan cara ini, semua sudah pernah kita lakukan, tetapi hubungan dengan pasangan tetap belum membaik juga. Bahkan ada tanda-tanda bahwa pasangan sudah bertekad mau pisah saja. Bila situasinya semacam ini, maka yang Anda perlukan adalah cara halus, semacam cara spiritual untuk membantu mempengaruhi perasaan dan sukma pasangan Anda agar lebih lunak hatinya, rela memaafkan, dan siap memulai kembali hubungan yang baik dan benar. Cara spiritual ini seperti apa? Ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah dengan menggunakan garam pengunci cinta, atau yang kadang disebut juga sebagai garam pengunci birahi. Ini adalah pilihan untuk Anda yang dengan pasangannya masih tinggal bersama, masih serumah. Sebentar saya tunjukkan. Seperti namanya, garam ini berfungsi untuk menjadikan pasangan Anda hanya kasih terhadap Anda seorang. Cinta dan kesetiaannya hanya untuk Anda saja, bukan untuk orang lain. Bahkan dalam urusan tanjang pun tidak akan bangkit nafsunya bila bukan dengan Anda. Garam ini dipakai dengan cara dicampurkan sedikit demi sedikit ke dalam makanan, minuman, atau air mandi pasangan. Tentu saja garam ini akan perlu diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda berdua. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua adalah jika Anda dan pasangan kebetulan ada jarak ruang, tinggalnya berjauhan, misalnya karena alasan pekerjaan, atau karena memang sudah tidak tinggal serumah lagi. Maka serana spiritual yang bisa Anda gunakan adalah kristal pengunci cinta. Fungsinya kurang lebih sama dengan garam pengunci cinta. Bedanya ada pada wujud dan cara kerja. Jika garam pengunci cinta dipakai dengan cara dicampurkan ke dalam makanan, minuman, atau air mandi pasangan, maka kristal ini cukup Anda simpan saja. Sambil baca doa, yang mana doanya nanti akan diajarkan lewat panduan tertulis secara khusus. Kedua serana ini, sama-sama bebas pandangan, bebas resiko, bebas efek samping apapun, karena aliran kelami-aliran putih. Jadi misalnya, kalaupun garam Anda campurkan ke dalam makanan, kemudian makanan itu ikut termakan orang lain, atau ikut Anda makan juga, tidak masalah. Jika kristal Anda ingin diketahui orang lain, atau dipegang orang lain, juga tidak masalah, karena energinya sudah dipagari secara khusus. Bagi Anda yang tertarik untuk menggunakan garam pengunci cinta, atau kristal pengunci cinta, bisa hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda, sampaikan keperluan Anda, agar dapat kami bantu untuk proses selanjutnya. Karena untuk mencapai rumah, ada banyak jalan. Jika satu jalan sudah kita tempuh, namun belum membuahkan hasil, maka mungkin inilah cara Tuhan untuk menunjukkan, bahwa jalan Anda ada di tempat lain. Bahwa ada cara lain, yang dapat kita tempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahayu. Terima kasih telah menonton!